Dikisahkan dari Syed Al-Huda bahwasannya Imam Syafiyah yang memiliki sebuah kitab yang sudah tidak beredar sekarang ini, saat itu bahkan hendak dibuang ke laut. Di dalam kitab tersebut memuat cerita yang garip, asing, yang jarang disebut oleh para ulama mengenai hal ini. Pada saat cerita ini disebut didengar oleh Imam Ahmad Al-Hanbal, muridnya, dan didengar dihadiri secara ruhaniah oleh gurunya Imam Malik R.H.M. dan Imam Hanafi R.H.M. Ceritanya adalah tentang seorang Nasrani paderi, demikian cerita ini didengar, yang bertobat dari agamanya, Nasrani. Diawali ketika ia diilami tentang kebenaran ajaran Islam, sehingga membuatnya bimbang dan ingin berpindah menganut agama Islam. Kemudian ia melakukan tawaf mengelilingi kabah tujuh kali. Setelah itu ia mengalami guncangan hebat, sehingga ia memutuskan untuk mengembara ke tempat kesunyian. Hingga ketika ia sampai di suatu tempat di pinggir laut, ia menghentikan langkahnya. Saat itu waktu sudah gelap gulita. Tiba-tiba terdengarlah gemuruh suara seperti suara hewan. Suasana hatinya bercampur aduk, mulai dari gundah, was-was, takut kalau-kalau binatang buas menyergapnya. Akhirnya ia memutuskan naik ke sebuah pohon besar. Di sana ia tidak bisa tidur. Seketika suara gemuruh itu semakin jelas. Ia melihat di permukaan laut ada sebuah mahluk Allah bertubuh besar yang aneh menurut pandangannya. Kepalanya berwujud burung kasuari tapi berwajah seperti manusia, yang memiliki paruh, badannya seperti unta, memiliki punuk, ekornya seperti ekor ikan. Ia hanya muncul di permukaan laut saja. Si Nasrani melihatnya dari kejauhan berteriak, hei siapa itu malaikat tersebut menegurnya. Wahai manusia, mengapa engkau tidak mengucapkan salam kepada aku? Akhirnya si Nasrani pun mengikuti apa yang diperintahkannya. Saat ia turun dari pohon ia kaget melihat lebih dekat bentuk asli mahluk itu, ia berniat untuk lari karena takut. Tapi ia ditegur oleh malaikat tersebut. Wahai manusia, mengapa engkau lari dariku? Jika engkau lari niscaya engkau akan binasa. Maka berhentilah Nasrani tadi. Makhluk tersebut memperkenalkan dirinya, bahwa ia adalah seorang malaikat yang Allah cipta untuk berdiam di atas pemukaan laut. Ia merupakan salah satu bala tentara Allah. Setiap hari ia melantunkan tasbih dari ia diciptakan hingga saat ia dipertemukan. Setelah ia diperintahkan untuk taat kepada seorang hamba Allah, yakni Nabi Hidir AS, maka ia menjadi bagian bala tentara beliau AS di lautan. Setelah mengalami peristiwa tersebut, bertambah mantap lah si Nasrani ini untuk berpindah keyakinan dari Nasrani menjadi seorang muslim. Dan ia meyakini bahwa apa yang dipegang selama ini, agamanya, adalah keliru, dan Islamlah yang benar menurutnya. Nabi Hidir AS berkata, barang siapa yang melantunkan tasbih malaikat tersebut, maka pahalanya seperti pahalah makhluk tersebut berzikir dari awal hingga akhir hayatnya.